Subang merupakan destinasi investasi yang sangat menguntungkan untuk tahun ini. Kenapa? Simak yuk videonya. Salam sehat, salam properti. Kali ini saya mau sharing nih, mengenai satu wilayah di Jawa Barat yang menurut saya lagi grow, lagi tumbuh, lagi berkembang. Berupa konsep perumahannya, perindustriannya, atau konsep perdagangannya. Nah, kenapa? Saya akan cerita di Youtube saya ini. Buat teman-teman yang nonton, silakan di like, di share, di subscribe, dan supaya setiap kali saya endorse mengenai industri properti, tolong loncengnya di tekan supaya ada notifikasi. Begini, beberapa hari yang lalu, saya tuh jalan dari Jakarta menuju Subang. Subang merupakan wilayah di Jawa Barat yang berbatasan kalau ke selatan dengan Bandung Barat. Kalau ke arah selatan, itu berbatasan dengan Purwakarta, dengan Cikampek. Tapi kalau ke arah selatan sana berbatasan dengan Idramayu. Karena Subang itu, termasuk cukup besar, banyak kecamatan dan banyak desanya. Kenapa sih di Subang sangat menarik? Karena di Subang itu, sekarang ada dua hai yang sangat menonjol, yang sangat menarik untuk berinvestasi. Saya jabarin nomor satu dulu deh. Walaupun tempat itu tidak di Subang, bukan di Purwakarta, di Majalengka, di Jawa Barat juga, itu ada namanya BIJB, Bandar Internasional Jawa Barat Kertajati. Jadi lapangan udara tingkat nasional sudah kayak cengkareng ya. Bandar udara Kertajati ini merupakan bandar udara operasional ya. Yang di mana bandar udara Kertajati itu adalah bandar udara bisa buat haji, bisa yang tadi saya bilang, bisa buat kemana-mana tuh, ke antar pulau ya di Indonesia atau ke luar negeri. Cuma mungkin saat ini belum rame dan orang belum ngeh gitu. Bukan belum ngeh ya, kurang endos aja. Satu bandara Kertajati. Yang kedua, yang paling keren, yaitu Pelabuhan Patimban. Patimban itu nama desa ya, yang ada di kecamatan Pusaka Negara ya, yang ada di Subang, yang di pinggir laut, sisi laut. Jadi waktu saya kesana, kebetulan saya lewat turun di Cikampek, saya lewat Pantura. Lurus ya, nggak tahu berapa kilo ya, maybe lumayan cukup. Lurus, nah itu ntar ada jembatan. Jembatan yang menuju ke Patimban. Jadi udah kayak jalan layang tol ya, karena tanah-tanah sawah, jadi dia dipakai kayak jalan layang lah ya. Ini tanah sawah. Itu kita lurus dari Pantura masuk ke Patimban, itu hanya 8 kilo meter, merbi kurang lebih kayak 7 sampai 8 menit. Itu udah lancar, udah bagus jalannya. Nah, Patimban sendiri adalah pelabuhan yang untuk menunjang ke depannya, ini karena proyek jumbo pemerintah ya, diresmikan tahun 2020 sama Jokowi, itu kerjasama antara Indonesia dan Jepang itu memakan biaya 29 trion. Ini proyek nyangka panjang, sampai tahun 2027, menghabiskan dana kurang lebih rencana 50 trion. Tapi proyek ini disinyalir bakal menjadi satu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Jadi karena pelabuhan Tanjung Perib udah numpuk, jadi semuanya itu ntar di-split ya ke Patimban. Nah, Patimban sendiri diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja sekarang aja kurang lebih 200 ribu. Next, 25 tahun ke depan kurang lebih kata Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan kami itu sekitar 4,3 juta akan menyerap tenaga kerja. Atau kalau orang banyak ke situ, perusahaan tuh banyak di situ, banyak invest, tentunya salah satunya tuh harganya pasti akan naik. Propertinya akan naik, tanahnya akan naik. Semeter berapa, kalau itu udah jadi, itu akan naik gitu loh. Jadi kalau saya melihat, ini adalah satu bisnis, ini adalah satu peluang buat Anda kalau Anda mau beli di wilayah sana. Ntar saya cerita nih, seperti apa. Nah, Patimban sendiri juga itu udah over sana, udah jalan. Cuma dia lagi grow, lagi berbenah. Bukan berbenah ya, lagi terus dikembangin, dikembangin. Kemah itu kurang lebih 654 hektare gitu loh. Ini udah yang jadi berapa hektare nih, saya belum beli dulu. Apa, tapi udah tuh, saya udah ke sana. Saya naikin drone, kita lihat di dronenya tuh di atas ya, udah. Jadi ntar ke depan, split bagi dua nih. Pelabuhan Tanjung Priuk sama Pelabuhan Patimban. Jadi yang untuk industri-industri yang ada di Purwakarta, yang ada di Cikampek, yang ada di Cikarang ya, mungkin yang ada di Jawa Tengah juga, yang di Semarang, atau di Subang sendiri, itu bisa lewat Patimban. Jadi lebih efektif, lebih apa ya, lebih, lebih, waktunya lebih singkat. Yang memakan waktu yang tadinya 4 hingga 5 jam, kalau ada industri-industri yang di Jawa Barat, itu jaraknya kurang lebih di 1 atau 2 jam, itu kan menghemat. Jadi pertumbuhan itu akan meningkat. Sekali lagi, kebetulan saya kemarin survei dengan teman ya, dengan salah satu perangkat desa di sana juga. Nah, tanah-tanah yang ada di sana, dengar-dengar dulu harganya sekitar 6 juta, naik-naik, 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 sekarang udah dekat pinggir pantai, dekat Patimbannya udah 400, eh 6 juta, sorry 60 ribu, 60 ribu. Sekarang udah sekitar 400 ribuan. Nah, belum banyak sih yang tahu akan kita ada stok tanah yang dari mungkin 1 hektare, 2 hektare, malah kita punya juga ratusan hektare, kita bantu pasarin gitu loh. Nah, Patimban sendiri, Patimban sendiri, itu ke depan lu diproduksikan menjadi pelabuhan yang kelas internasional, karena memang ini pemerintah akan konsen ke sana. Nah, kabar baiknya juga, ini kan ada namanya tuh Toa Cipali ya, Cikopo, Palimanan, yang dari Jakarta menuju Cirebon. Itu kan, toa itu termasuk tol terpanjang ya. Nah, toa itu juga nanti akan disambungkan ke Patimban. Jadi gini, kemarin saya lihat tata kota perencanaannya. Dari Cikampek lurus yang mau arah ke Cirebon, itu kan ada Subang, ada Purwakarta, ada Subang, ada apa lagi, Pamanukan atau apa, saya lupa ya. Nah, nanti itu dekat Subang, itu akan disodet ya, akan tembus ke utara sana, yaitu ke Patimban. Jadi, kalau tol ini udah bukan rencana ya, ini udah pembebasan ya, mungkin planningnya dari pembebasan ya, jadi kalau dari Cipali udah ntar tembus ke Patimban, wah, tanah di situ, di dekat desa-desa sekitaran di lewati jalan tol itu, pasti harganya akan naik. Pasti harganya akan meningkat. So, kebetulan kami dari Tim Senturi Prioritas, di dekat Patimban, di situ ada beberapa desa yang kami pegang ya. Ada juga di kecamatan Pusaka Nagara, di sini ada kecamatan, beberapa kecamatan saya agak lupa ya, ada desa Parigi, desa-desa, dan yang lain. Nah, itu ada kita pegang tanah-tanah di situ, bisa buat perumahan ataupun buat industri. Sekali lagi, buat industri, kita lihat ya, di sekitar Pantura, jalan Pantura itu kan truk-truk, kontainer-kontainer, itu kan industri yang mau ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah. Nah, kalau misalnya Patimban ini udah jadi, ekspedisi-ekspedisi yang lihat Patimban, kalau tanah-tanah ini masih banyak yang kosong, dibeli sama Anda, terus Anda investasi, ini ke depan Patimban dan Cipalinya tembus, harganya akan berpuluh-puluh kali. Atau meningkat drastis, karena salah satu pangkor untuk meningkatkan harga property, yaitu dengan adanya, salah satunya pengundirnya jalan tol. Apalagi, ya, masyarakat Subang, ya, maybe penduduknya belum begitu banyak, ya. Nah, kalau udah ada pusat industri, pelabuhan, terus ada tadi jalan tol, akses-tos jalan tolnya, ada lapangan ketajatinya, wah, 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 wah. Gue sih yang cuma bilang, investasi pasti menguntungkan. Jadi, kita udah pegang nih, beberapa titik yang kita pasarkan, yang kita mau jual, yang kita listing. Ada yang 20 hektare, ada yang 100 hektare, ya. Jadi, harganya variatif, ya, ada yang 150 ribu hingga sekitar 400 ribuan. Semeter, sekali lagi, semeter. Tahun 2021, ntar ke depan, kalau tol Cipali Patimban udah jadi, pelabuhnya udah mulai meluas, udah rame mulai angkat tur naik barang, karena itu rencana juga ekspor mobil, ya, ekspor mobil ke Australia, ke Jepang, ke Korea. Itu nggak kelihatan, tuh, ada aktivitasnya. Saya ke sana kemarin datang, dan jalannya tuh udah jadi dari Pantura, Anda masuk, ada tulisan Patimban, Anda masuk, kurang lebih 8 km, maybe 8, 7, 8 menit, ya. Kalau udah lancar, udah ke Jelantau, udah, ya, jadi saya melihat kalau analogi saya ini merupakan satu prospek, merupakan satu wilayah yang memang sangat menjanjikan buat Anda untuk berinvestasi. Kapan lagi? Saatnya investasi. Time to buy property. Saatnya Anda membeli property. Jika ada pertanyaan, jika ada hal yang ditanyakan, sekitar wilayah Patimban, Subang, dan sekitarnya, hubungi kami. Subang, ke sana lewat dekat, ada Indramayu, ini kan ada Purwakarta, Cikampek, Cikarang, Bekasi, itu kan industri semua, gitu. Itu industri yang hampir dari mancanegara, ya, Korea, Jepang, Taiwan, investasi di situ. Jadi mereka akan bergerak ke sini. Barusan kemarin saya dengar juga, bukan dengar baca berita, minggu yang lalu, Presiden Jokowi kan meresmikan tuh, pabrik terbesar untuk pembuatan mobil listrik yang terletak di Jawa Barat juga. Jadi perkembangan berapa sih? Jadi industri-industri udah melukis ini. Jadi tanah itu bisa buat tanah industri juga. Bukan 1 atau 2 hektare, Anda beli bisa puluhan hektare. So, sekali lagi, jika Anda berminat untuk berimplantasi atau Anda mau mengembangkan bisnisnya di wilayah Subang dan sekitarnya, silakan hubungi Tim Centuri 21 Prioritas. Itu info dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam properti.